hai 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 nama saya Bram saya Angel awal berdirinya Angel parakot itu karena dulu awalnya saya suka dengan gelang terus akhirnya saya bikin yang simpel-simpel jadi gelang terus mulai rumit mulai rumit mulai rumit lagi saya paswain ke istri saya untuk membuat gelang itu dan akhirnya jadilah karya istri saya berkarya dengan hasil gelang saya mengkaryakan istrinya itu udah gelang sekitar satu tahun inilah Angel parakot itu kenapa kok namanya Angel parakot awalnya itu saya dedikasikan untuk mantan pacar saya sekarang jadi istri saya untuk kendalanya mungkin saya silahkan kepada saya karena dia yang lebih fokus untuk membuat gelangnya untuk kalau dari bahan karena kita akan import bahannya jadi kadang waktu-waktu kita dapat barangnya itu selama terus untuk aksesoris juga kita cukup sulitan buat dapetnya eh terus kalau untuk yang lain sih masih aman lah kalau saya nambahin sedikit nih dukanya itu karena sebenarnya itu eh gelang parakot itu piting jadi ini cuma kita bikin by order nah kesulitannya adalah ketika dia lebih longgar atau lebih sempit sedikit itu untuk prosesnya jidnya kedepannya itu mau edit agar biar pasti tangan itu agak sulit kita harus mulai ada beberapa anyaman yang memulai dari awal ada yang beberapa anyaman cuma ngurangin sama terusin aja nyamanya itu sukanya sukanya ya kalau banyak orang sedang sukanya parakot sendiri itu sebuah karya jadi masih banyak orang yang berpikir bahwa parakot itu udah jadi kita ready stop terus habis itu mereka berdiga parakot itu selalu selalu ada apa ya namanya Mereka bisa custom bisa custom barakot dengan warna apa dengan tali yang berapa milih dan lain sebagainya harapan kita sebenarnya simpel kalau mereka menganggap ini sebuah karya kita udah diapresiasi seperti itu sebenarnya orang itu bisa lebih mengapresi karena kebanyakan orang masih masih nganggap ini cuma tali-tali biasa padahal kan sebenarnya ini kalau dibanding sama tali biasa kan beda dia lebih punya fungsi survival nya lebih lainnya ini punya fungsi survival jadi kalau misalkan ini mau di sisi lain sebagai hasil karya buat apa ya untuk keindahan untuk artistik tapi sisi lain bisa kita digunakan untuk kita di lapangan jadi setidaknya itu bisa eh orang itu bisa lebih 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 mengerti sama parakot itu sendiri kalau kalau semamanya ada teman-teman yang minat sama Angel Parakot mau nyari dimana dan kontak kita ada di sini udah ada belum bisa ada udah bisa Oh berarti yang aja ke Moe Babershop Moe Babershop itu jalan CD Raya nomor 3B kita ada beberapa stop yang yang kita display disini terus Instagram kita punya angel parakot angel underscore parakot terus nomor BA 08564050 1421 kalau kalian butuh comment to head itu tidak ada apa-apa lagi WA aja no di aa mereka